Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi sedulurku Jakarta Fleischer Alhamdulillah ya lor Masih dikasih rejeki lagi Ini datang HP Oppo ya Kondisinya ngerestart logo petir seperti ini ya Ini seperti ini ya bisa dilihat Nah ini petirnya ngerestart petir ya Padahal ini udah gak sehat ya Tapi ngerestart logo petir ya Logo petirnya mati hidup-mati hidup seperti ini ya Dan ini untuk penanganannya Kita langsung saja buka dulu ya casing Oppo A37 nya ini Kita buka terlebih dahulu ya Ini ada apa dengan Oppo A37 nya ini ya Ini dikasih malah ngerestart logo petirnya ya Logo baterai sama petirnya itu mati hidup-mati hidup-mati hidup Ini biasanya Kalau gak yang rusak baterainya Ada pasti ini ya Kalau gak itu Tombol On-off nya Coba kita cek satu persatu ya Ini saya bersihkan dulu handphone nya ya Aduh jorok sekali nih yang punya handphone ya Debu semua dalemannya ya Ini sebentar ya saya bersihkan dulu ya Kalau ngeliat handphone kotor gini Kayak rizi mata saya ya Ini sekalian saya bersihkan di bagian tombol powernya ya Ini karena tadi ada sedikit korosi ya di bagian tombol powernya Mungkin ini penyebabnya Ataukah dari baterai Coba ini saya tes lagi menggunakan charger ya Nah kan seperti ini ya Ini biasanya kalau normal charger nya akan warna hijau ya Dan ini masih merah terus ya Ini coba kan saya nyalakan ya Ini saya pencet nyalakan Apakah bisa tidak ya Ternyata masih saja ya Kedap-kedip logo baterai Oh masih muncul loh guys Masih muncul logo Oppo nya guys langsung Tapi mati lagi guys Nah keluar lagi timbul petir lagi ya Aduh Coba ini akan saya bongkar lebih dahulu Baterainya eh baterainya Mesinnya ya kita bongkar lebih dahulu Untuk memastikan ya Ini yang rusak baterainya Apa Tombol powernya ya Dan ini coba akan saya congkal terlebih dahulu ya Aduh ini mesinnya Susah bener cek congkal tutupnya Ya seperti ini ya Kita buka terlebih dahulu Mesin Oppo A37 nya ini Kita cek-cek lagi ya Apakah yang Ada yang error ya Ini kalau kondisi mesin Mesin mesti hidup ya Karena hanya Gambar resisinya timbul gambar ya Berarti mesinnya hidup ya Coba kita angkat dulu mesinnya ya Kita buka dulu Kita buka sedikit dulu ya Biar fleksibel Tombol on off nya ini Tidak menyatu sama Mesin link di bagian bawahnya ya Nah seperti ini Saya buka terlebih dahulu Saya cek ya Apakah ada korosi Atau Apa ya Oh emang ini habis kena air ya Ada bekas korosi Di frame casingnya Ini akan coba Saya bersihkan terlebih dahulu Ini ada sedikit korosi ya Dan ini di tombol powernya ini Fleksibelnya akan saya kasih lagban ini ya Saya kasih lagban Terus akan saya coba tes ulang ya Bisa Saya coba tes ya Saya test ya Kalau di test masuk Ada warna hijaunya Berarti emang dari fleksibel On off nya ini bermasalah ya Coba kan saya charger ulang ya Handphone nya ya Kita tunggu sebentar ya Ini akan saya coba Lakukan on off Pencet tombol on off nya Tapi di bagian dalam ya Karena tadi saya kasih lagban Jadi on off nya Otomatis gak bisa dipencet Dari fleksibelnya Ini coba kan saya lakukan Menekan tombol on off Dari Mesin dalamnya ya Dan alhamdulillah Tidak restart ya Ini ya Coba kan saya nyalakan ya Apakah hp ini bisa Masuk ke menu Eh susah bener ini ya Tombol on off nya Saya pakai pin set Untuk menyatukannya Aduh 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 Sudah ngantuk ya guys Gak kena-kena Tombol on off nya Saya pencet pakai pin set Biarin aja dulu ya guys Ini mungkin baterai nya habis Langsung saja ya guys Saya akan carikan tombol on off nya Terlebih dahulu ya Sambil menunggu ini Baterai nya ngecas Sudah saya pastikan ini On off nya yang bermasalah ya Karena tidak ngerestart ngerestart Gambar petir lagi ya Gambar baterai sama petirnya Tuh ini tombol on off nya Ini masih ada enggak Ini tipe OPPO ini Ini tipe apa ini Wah ini A71 Ini saya banyak ya Spare part on off ini ya Ada Xiaomi OPPO Vivo ya Lenovo Macem-macem ya Tapi kayaknya tipe A37 nya habis ya Aduh Tenang ya guys Kalau habis kita cari Cara muslihat ya Kita cari cara lain ya Kalau ntar ini habis ya Aduh Kayaknya habis guys Aduh Segini banyaknya Tipe OPPO A37 saya Habis ya Lupa ngetok lagi saya Tapi enggak apa-apa lah ya Kita akalin aja ya Tanpa modal Ya seperti ini ya Bisa dilihat Ini tadi Baterai nya Mulai mengisi ya Kalau udah hijau ini ya Coba kan saya tekan tombolnya ya Seperti ini Sekarang udah ngecasat ya Karena tadi di bagian Flexible On-Off nya Saya kasih lagban ya Bisa dipastikan Ini yang kerusakannya Ada di Flexible On-Off nya ya Kita langsung saja ya guys Kita akan mengganti Flexible On-Off nya ya Ini saya akan pakai Barang bekas ya Saya akan pakaikan Tombol dari bekasan Flexible Volumenya Saya masih ada bekasan Dari Flexible Volumenya OPPO juga ya Saya akan ambil ya Kan saya ambil Satu bagian Untuk saya gantikan di On-Off OPPO ini ya Saya akan ambilkan Dari bangkaian Dari Flexible Volumenya Dan seperti ini ya Ini bangkiannya Tadi udah saya lepas Terlebih dahulu Ini kecil ini Warna Gold ini ya Dan untuk cara Pemasangannya Dan pelepasannya Tadi yang saya lepas Di bangkiannya Sama seperti ini ya Saya menggunakan Solder ya Teman-teman bisa Melakukannya di rumah ya Soldernya ini Soldernya ini panas ya Jadi Flexible Ini saya taruh Di atasnya Di atas Solder Terus saya pakaikan Pinset ya Untuk melepas On-Off nya ya Tombol On-Off nya Ya seperti ini ya Sekarang udah terlepas Jadi melepasnya Jangan di Blower ya Kalau di Blower Rusak ya Flexible nya ya Jadi kita menggunakan Solder Kita taruh atasnya ya Dan untuk Pemasangannya sama aja ya Sama seperti tadi ya Ya taruh lagi di atasnya Kita cek dulu ya Kita rapikan dulu Oh ya bener aja ya Ini tombol Flexible On-Off nya ini Ada korosi Di kaki-kakinya ya Sehingga menyebabkan Bo 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 ini ngerestart Terus ya Restart logo Petirnya terus ya Dan setelah Saya cek ada korosi Terus saya bersihkan Terus ini saya Kasih timah ya Saya kasih tambahan timah Biar proses Penempelan On-Off nya Yang baru tadi Yang bekasan tadi Lebih gampang ya Dan kita kasih Sedikit Flux ya Flux nya Kita kasih sedikit aja Biar proses penempelannya Lebih mudah Dan ini kita taruh lagi Flexible nya di atas Solder Terus kita ambil Tombol bekasan tadi ya Dari volumenya Kita taruh di atasnya ya Kita taruh aja di atasnya Otomatis akan menempel Dengan sendirinya ya Karena ini Solder ini panas Dan seperti ini ya guys Sudah menempel ya Caranya mudah sekali Tinggal kita taruh di atas Solder ya Kita cek apakah penempelannya Sudah sempurna ya Tinggal kita taruh di atas Solder Seperti ini ya Dan ini setelah Saya tempelkan Terus saya bersihkan Menggunakan thinner ya Terus kita akan Pasangkan kembali ya Dan ini adalah Tombol yang rusak tadi ya Sudah saya ganti dengan Bekasan Dan Alhamdulillah ya Tanpa modal Bisa jadi nota ya Alhamdulillah ya Ini coba akan saya Pasangkan kembali Apakah ini iPhone akan masih Restart-restart ya Restart-restart logo baterainya Apakah tidak Ya kita tunggu aja ini ya Baterainya saya akan tempel dulu Slough Terus kita tekan Tombol power Eh kita charge ya Tadi karena baterainya Habis Ya sekarang ini mesin Sudah saya Presisikan ke semula Dan tidak saya kasih laguan lagi ya Dan sekarang sudah tidak restart ya Alhamdulillah ya Sudah muncul Gambar hijau baterainya ini Meranjakan handphone ini Sudah tidak restart Ke petirnya lagi Dan Alhamdulillah ya Sekarang sudah bisa Normal lagi ya Setelah saya ganti Tombol Powernya ini Memakai bekasan ya Jadi untuk Video kali ini Servisnya tidak modal Saya cari Bekasan dari Tombol volume Traxible volume nya Jadi saya ambil satu Kan ada dua Saya ambil satu Terus saya pasangkan di On off nya Oppo ini ya Dan Alhamdulillah ya Tidak restart lagi Dan sekarang sudah Mantul ya Sudah bisa dipakai lagi ya Sekarang tombolnya Saya coba ya Saya matikan Saya hidupkan Saya matikan Saya hidupkan Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton